Siapa yang penasaran dengan gambaran ibu kota negara nantinya? Katanya, IKN akan dilengkapi taksi terbang dan angkot tanpa supir loh. Informasi ini datang dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Menurut Bambang, IKN akan jadi kota yang nyaman dan dicintai. Terinspirasi dari Vilandia, IKN akan terbebas dari polusi. Untuk mewujudkan cita-cita itu, maka nantinya IKN akan dipenuhi kendaraan listrik yang minim emisi. Pada tahun 2045, IKN akan menjadi kota futuristik yang dilengkapi taksi terbang, drone logistik, dan juga angkot tanpa supir. Jalan dirancang memiliki teknologi pengisian daya baterai mobil listrik sehingga memudahkan pengendaraan. Selain itu, dalam upaya mendukung keberlanjutan lingkungan, 65% ibu kota nantinya bakal disulat menjadi hutan tropis melalui reforestasi. Bambang menegaskan bahwa IKN Nusantara akan menyatu dengan alam, dengan gedung-gedung yang ditutupi oleh pohon dan tanaman hijau. Selain itu, demi kenyamanan pemerintah bakal membatasi penduduk di IKN menjadi hanya 2 juta orang. Pembangunan IKN sendiri dilakukan dalam 5 tahap. Pada 2020 sampai 2024 atau tahap pertama, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, istana kapresidenan, perkantoran, dan perumahan juga dibangun di tahap pertama. Progres pembangunan tahap pertama sudah mencapai 74%. Rencananya, pada 17 Agustus 2024 nanti, hari kemerdeka Republik Indonesia akan dirayakan di IKN. Jadi, gimana nih? Pada mau pindah ke IKN nggak? Komen ya! Terima kasih telah menonton!